Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Fatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial soitu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah satu bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, so tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, so merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum so, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik so maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Fatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Fatem bisa terbongkar setelah dua algojonya keluar dari keanggotaan OPM.